Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Eros Nyo Era. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat Ninja Cadangan yang baik dan benar atau dengan kata lain kita akan beternak Ninja Cadangan. Nah, di sini untuk Ninja Cadangan sendiri ini adalah cara basic banget untuk bermain di awal game Ninja Eros Nyo Era ini sampai nanti di late game atau di end game level 100 itu nanti bakal kepake yang namanya Ninja Cadangan ini. Nah, jadi untuk Ninja Cadangan ini manfaatnya cukup sentral, cukup penting banget lah. Jadi kalau kalian misalnya dapet Ninja baru pada saat nanti level 100 misalkan ya terus kalian pengen nge-build Ninja baru yang kalian dapet ini langsung ke level village kalian, level 100. Itu kalau kalian upgrade-nya secara manual dengan peel itu bakal lama dan ngehabisin resource banget. Tapi dengan adanya Ninja Cadangan kalian nggak usah lama-lama nge-buildnya kalian tinggal combine aja Ninja Cadangan ini ke Ninja yang baru kalian buat eh, baru kalian dapet kan itu otomatis langsung naik level sampai ke level 100 tadi. Jadi seperti itu. Untuk rekomendasinya jadi Ninja Cadangan ini sangat direkomendasikan untuk dibuat di awal-awal game. Jadi untuk levelnya ini ada dua level. Menurutku, itu yang pertama ada level 7 dan ada level 16. Untuk alasannya kenapa kok level 7 dan level 16 nanti bakal aku jelasin. Jadi disini aku udah sedikit mempersiapkan ada beberapa Ninja-Ninja yang udah aku dapatkan dari hasil farming ya. Dari basic, apa namanya? Basic Capture ini ya guys ya. Ini udah tepat 5 kali aku nge-Basic Capture gratisan. Nah, disini kalau kalian nanti nge-Basic Capture kok dapet Ninja yang sama jangan di Solvation. Kalau kalian udah terlanjur begini kalian silang aja dan nanti akan kembali. Tujuannya yaitu lebih banyak Ninja yang akan kita persiapkan untuk Ninja Cadangan itu justru lebih bagus. Biarpun Ninja yang sama gak apa-apa asal nanti jangan ke Solvation atau jangan ke Combine aja. Oke? Jadi disini makin banyak Ninja tumbal makin bagus ya guys ya. Oke lanjut. Disini kita akan coba cari atau farming gold dulu temen-temen. Jadi di awal-awal ini di level 7 memang cukup dikit banget kita dapet gold tapi memang ada beberapa cara atau tips yang minimal gak banyak banget deh. Tapi cukup untuk nge-build 20 Ninja Cadangan. Itu udah cukup. Caranya mungkin kalian kalau ini aku contohkan level 7 ya. level terkecil di tutorial yang kubuat. Kan tadi ada 2 level kan? Level 7 dan level 16. Yang pertama kalian bisa claim dari level package ini. Ini kalau level ini kelipatan 5 ya guys ya. Kalau kalian level 5 dapet 20. Lumayan bisa nabung 20 gold. Terus disini kalau kalian perhatikan ini ada gaca gratisan di tengah. Gaca ini adalah gaca tengah kedua ketika kalian awal main game. Gaca pertama itu kalian dapet si Sakura. Terus kalian disuruh nunggu 30 menit dan nanti bakal gaca kedua yang sekarang ini akan kulakuin. Dan gaca kedua ini udah fix pasti dapet yang namanya Zabuza. Kita coba gaca dulu. Nah ketika kita gaca tengah yang kedua kalinya ini nanti kita akan bisa dapetin gold dari event gaca tiga kali ya. Ini kayaknya salah sih. Seharusnya gaca dua kali tengah ya. Ini kita akan dapet gold sebanyak 233. Jadi yang harus kalian pahami dengan gaca ini intinya kalau kalian buat akun di server baru itu dalam satu hari jangan sampai kelewat jam 12 malam nanti kalian bakal bisa dapet gold sebanyak ini kalau kalian gaca gratisan dua kali. Tapi kalau kalian login di jam 9 untuk gaca si sakura terus kalian 30 menit itu kalian tinggalin nanti kalian login lagi di jam 1 atau jam 12 lebih itu kalian gak akan dapet yang namanya reward ini ya guys ya. Jadi intinya kalian dalam satu hari itu wajib gaca tengah dua kali. Gitu ya guys ya. Ini event apa nih? Oh dapet. Lumayan. Basic Capture nih. Jarang-jarang nih Basic Capture dapet itu. Oke gak apa-apa. Jadi disini aku akan ngasih tau kenapa kok tadi aku merekomendasikan level 7 dan level 16 untuk nge-build ninja cadangan ini. Pertama kalian kalau udah dapet gold sekitar 250an kalian masuk ke store. Terus kalian beli yang namanya Advanced XP Item 20 biji yang harganya 100 gold. Kalian beli aja disini. Terus kalian juga bisa beli yang Premium XP 10 yang warna kuning ini. Jadi nanti kalau aku ngomong pil merah dan pil kuning berarti ya ini 2 macam Advanced XP Item ini. Premium dan Advanced XP. Ini warnanya pil merah dan pil kuning. Aku ngomongnya kayak gitu ya biar gampang. Jadi 1 pil merah ini bisa nge-upgrade ninja cadangan kalian dari level 0 atau level 1 naik sampai ke level 7. Itu yang pil merah. Nah terus kalau yang pil warna kuning itu bisa nge-upgrade ninja kalian dari level 1 sampai level 16. Maka dari itu aku tadi merekomendasikan kalian ngebuat ninja cadangan itu di level 7 atau level 16. Karena ya mengikuti XP item ini teman-teman. Jadi disini kalian beli aja yang merah sih. Aku tekankan yang merah aja karena lebih murah dan lebih enak. Maka dari itu kan aku tadi pilihnya di level 7 bukan di level 16. Oke jadi disini ada sedikit tips untuk kalian bisa beli lagi advance XP item atau pil merah ini terus menerus atau menghabiskan gold kalian yang sisa 100 ini dengan cara kalian login jam 9 malam nanti kalian akan bisa beli ini karena resetnya itu store jam 9 malam teman-teman. Untuk upgrade-nya kalian masuk aja ke warehouse atau ke back terus kalian lihat disitu ada pil merah dimana itu ada 30 biji guys ya dimana harusnya 25 sih atau 20 lah jadi minimal kalian bisa ngebuild sebanyak 20 lah minimal ninja cadangan untuk di awal di level 7 ini guys ya kalian klik atau pencet aja pil merahnya terus kalian use terus disini kalian bisa naikin aja dengan cara pencet-pencet aja ninjanya ini pencet-pencet semua ninjanya seperti tadi yang aku bilang karena pil merah ini bisa ngasih maksimal dari level 1 sampai level 7 ya guys ya nah kalau kalian lihat disini kok ada level 7 tapi kurang ya hijau-hijau nya itu kurang tapi itu gak apa-apa guys itu mungkin kayak ngebug gitu ya guys ya intinya kalian silang aja terus kalian kembali lagi ke use otomatis udah max semua jangan kalian pencet 2 kali ya guys ya itu malah rugi guys ya pencet 1 kali aja yang penting udah level 7 itu nanti kalian keluar masuk lagi otomatis udah full XP nya seperti itu oke jadi disini aku udah naikin levelku ke level 8 jadi disini aku akan coba ngasih trik bagaimana cara naikin level ninja cadangan kalian dimana kalian ini udah ngebuild cukup banyak bisa kuartikan cukup banyak ngebuild ninja cadangan ini semuanya kebanyakan baru level 7 level 7 level 7 semua yang level 8 sesuai dengan village itu cuma 3 ninja utama yang kalian pake kan dan bagaimana caranya naikin level ninja ninja yang masih level 7 ini yang pertama kalian bisa menggunakan pil yang tadi ku praktekan dengan warna merah ini pilnya tapi kalau kalian naikin level dengan pil ini menurutku cukup rugi ya yang harusnya kalian itu bisa pake ini dari level 0 ke level 7 malah kalian pake dari level 7 ke level 8 contohnya seperti itu menurutku gak terlalu worth it ada cara yang lebih worth it tanpa menggunakan pil ini untuk naikin levelnya dengan cara kalian masuk ke team terus kalian ubah ninja utama kalian ke ninja yang masih level 7 terus kalian masuk ke stake dan kalian skip auto yang 1 kali jangan yang 2 kali ya boom terus kalian balik lagi ke team dan kalian bisa lihat itu udah naik ke level 8 ini cara sebenarnya bisa dipraktekan untuk semua sebanyak ninja yang kalian build tapi kalian juga perlu memperhatikan yang namanya XP level ini XP level ku udah 10 per 16 jadi nanti kalau aku skip lagi 1 kali itu bakal nambah 5 ya 5 XP itu masih aman tapi kalau nanti kalian gunakan cara ini 2 kali otomatis levelnya udah naik ke level 9 sedangkan masih ada berapa ninja kalian yang masih level 7 itu gak terlalu worth it ya nah lebih bagus lagi kalau kalian memperhatikan XP level yang ada disini kalau memang udah mepet untuk naik ke level selanjutnya kalian pake aja pil merah atau nanti ada pil warna abu-abu atau pil putih itu kalian pake aja karena itu pil yang levelnya di bawah merah jadi lebih murah lah ngomongnya jadi untuk pil ini tuh kalian bisa dapetkan lewat SNT atau senior ninja trial yang nanti bakal kebuka di level 10 atau 13 16 ya disini pokoknya disini aku lupa atau bahkan 16 aku lupa guys ya dan cara tersebut yang akan kalian gunakan untuk upgrade ninja cadangan seterusnya sampai naik ke level 100 pun mungkin nanti ada yang bertanya jadi cuman bisa buat segitu doang bang ini kan di bawah 20 ya guys ya belum ada 20 bahkan ya masa gak bisa buat sampai 20 bisa ya guys ya jadi tadi kan di awal aku juga bilang semakin banyak kalian persiapkan ninja dari basic capture itu semakin bagus udah nanti kan kalian juga bisa upgrade lagi ninja-ninja yang kalian akan dapatkan ketika kalian naik level terus nanti kalian bisa upgrade lagi pakai pil ini selama levelnya itu gak di atas 20 atau 30 itu menurutku masih sanggup lah kalian untuk beli di store ini kalau kalian memang bener-bener kepepet pengen cepet-cepet naik level ya kalian bisa refresh bayar dengan 50 gold tapi kalau kalian pengennya nyantai main aman atau main santai kalian tunggu jam 9 malam WIB terus kalian beli-beli dah tuh jadi kayak gitu ya guys ya oke teman-teman mungkin itu aja video kali ini itu dia sedikit basic bagaimana cara membuat ninja cadangan yang banyak nanti kalian bisa kreasikan sendiri menurut kalian kalau kalian udah paham nanti bakal tau bagaimana cara nambahin ninja cadangan ketika kalian naik level tapi ya itu perlahan gak bisa langsung banyak sampai 100 itu gak bisa teman-teman ya jadi kalau memang ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti bakal aku coba bantu jawab teman-teman dan jika ada yang kurang atau salah di penyampaian ku bisa di koreksi juga terima kasih buat yang mau di nonton terima kasih juga buat yang mau mengkoreksi juga see you next video dan mantap jiwa selamat menikmati